Selamat siang pemirsa youtube semuanya sekarang kita akan membahas sertifikat ramadhan ya menggunakan Microsoft Word disini kita hanya menjelaskan saja cara menggunakannya untuk pembuatannya teman-teman bisa di cek di channel ini sudah kita jelaskan tapi pada kali ini kita akan cara menggunakan dan membagikannya oke lebih lengkapnya kita langsung saja bahas pada tutorialnya oke teman-teman disini kita akan bahas ada sekitar 5 ya bukan sekitar tidak ada 5 sertifikat word yang akan kita bagikan dan ini sudah kita sudah disimpan di Google Drive ya seperti ini teman-teman nanti linknya kita bisa di download di durasi ketiga menit disini sudah disimpan setiap folder itu ada dua file ya jadi semuanya itu ada 10 tetapi di dalam foldernya disini kita hanya buat 5 saja ya seperti itu oke kita cek dulu disini ada dua tipe yang pertama ada yang full color dan dua ada yang cerah ya kita buka saja salah satu teman-teman ini adalah yang kedua ini untuk settingan yang cerah dan selanjutnya pada file yang kedua ini settingan yang full color maksudnya dibuat seperti ini supaya teman-teman juga bisa memiliki option ya mau yang menggunakan full color atau menggunakan yang hanya cerah ini menjadi pertimbangan untuk penggunaan tinta ya kalau warnanya lebih cerah seperti ini tentu penggunaannya akan lebih ringan kalau menggunakan full color seperti ini memang lebih elegan kalau dilihatnya tetapi lumayan lebih menyita warna ya seperti itu sedikit informasi sertifikat ini dibuat menggunakan faktor ya yang awalnya memang adalah file SPG tetapi kita coba di import dan coba dibuatkan menjadi Microsoft Word supaya bisa dijangkau oleh teman-teman semua yang hanya menggunakan Microsoft Word seperti itu nanti kita akan dicontohkan cara penggunaannya juga merubah sedikit-sedikit tentang warna ya seperti itu oke kita cek dulu ini adalah yang kedua kita coba yang lainnya yang kelima misalkan ini adalah yang full color nya bisa dicek teman-teman seperti itu ya dan selanjutnya untuk yang cerahnya bentuknya seperti ini seperti itu sama saja oke seperti itu hanya perbedaan dari warna saja ya teman-teman cara mengeditnya saya eh deskripsikan atau saya terangkan untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih teman-teman bisa lihat disini adalah semuanya sudah dalam bentuk font ya bentuk tulisan jadi tidak ada yang dalam bentuk image ya untuk sertifikat yang ini tetapi pada tulisan sertifikat dan tulisan nama disini menggunakan stylenya emas ya ini sudah memang benar-benar menggunakan font ya jadi teman-teman juga bisa mengeditnya secara langsung misalkan disini namanya diganti untuk jenis font saya menggunakan ada grid pb dari Google font selanjutnya ada briserip juga dari Google font ini masih bisa direkayasa kembali ya misalkan dibuatkan ball seperti itu atau teman-teman juga bisa dilihat di sertifikat yang ini ada sedikit shadow ya shadow atau bayangan warna putih di belakangnya cara menggunakannya teman-teman ini kita enable editing dulu ya nanti setelah di download notif ini saya menggunakan word 2019 jadi untuk versi yang lain versi di bawahnya mungkin ada sebagian yang ada atau sebagian tidak ada tapi kurang lebih sepertinya di word 2013 itu sama ya tampilannya seperti ini dan fiturnya mungkin sama ya tapi saya menggunakan word 2019 oke caranya cara mengeditnya teman-teman mengedit warnanya kita bisa di blok dulu salah satu lalu kita masuk format setelah itu kita bisa pilih ada textpil ya disini terus kita pilih gradient dan kita pilih more gradient atau teman-teman juga bisa memilih bagian yang ini ya seperti itu itu untuk style-stylenya tapi untuk lebih custom lagi ini caranya seperti ini gradient terus ada more gradient kita pilih dulu tadi sini ada textpil lalu ada text effect ya seperti itu kalau ini adalah set option ya kalau set option masuknya di bagian frame yang ini kalau untuk textpil nah yang ini adalah maksudnya hanya bagian yang text saja di dalam frame itu sendiri oke itu seperti itu terus untuk efek disini teman-teman untuk gradasi ya kita bisa memilih disini sudah ada gradientnya ini bisa dipindah-pindah teman-teman seperti itu dan untuk penyesuaian warna juga bisa tinggal di klik saja di bagian color ini tinggal dipilih saja teman-teman warnanya mau seperti apa dan kita coba di kontrol dulu supaya tidak berubah disini untuk bagian transparansi juga ada bisa dilihat teman-teman seperti itu bagian brightness juga ada atau untuk kecerahan ya bisa diatur saja oleh teman-teman disini juga ada Direction ya Direction itu jadi arahnya kalau misalkan kurang ingin lebih gelap lagi atau warnanya supaya lebih kontras lagi teman-teman bisa dipilih more color ya disini ada standar juga ada custom kalau custom berarti meneruskan ya tinggal kita turunkan ke bawah seperti itu kita tekan saja yang ini juga sama atau teman-teman bisa memilih langsung ya di bagian belakangnya kita klik saja diklik kita tarik ke sebelah kanan dibuang yang tidak akan dipakai Oke jadi warnanya itu lebih gelap atau lebih kontras bisa dilihat di bagian ini jadi warna emasnya juga bisa lebih kelihatan selanjutnya teman-teman sedikit tips ya supaya kita lebih mudah untuk memberikan style kita bisa disorot dulu terus kita bisa tekan home udah dipilih disini adalah format painter ya disini disorot saja terus tinggal di blok Oke ini warnanya sudah sama tinggal ponnya ya saya menggunakan beri serif Oke dan tinggal diperkecil saja disesuaikan Oke itu cara mengformat tulisan selanjutnya teman-teman nanti di print ya disini sengaja ada warna putih eh sebagai margin lah kurang lebih disini nanti juga akan ada terpotong kalau anda menggunakan Microsoft Word untuk mengatur margin supaya nanti pas di area cetaknya lebih luas teman-teman bisa pilih layout terus di bawah disini bisa dipilih kertasnya dulu ya yang kita gunakan yaitu adalah empat semua template yang kita bagikan dengan format empat selanjutnya untuk margin kita pilih custom ini memang sudah disetting 0,5 tapi teman-teman coba bisa disetting lebih bawah lagi kalau bisa misalkan 0,2 atau 0,3 ya itu tergantung pada area cetak dan kita menggunakan potret ya ada yang terlewat sedikit untuk teks efeknya disini untuk warna kita bisa shadow ya ini bisa lihat di belakangnya sudah ada warna putih itu diambil dari shadow disini kita bisa pilih warna hitam bisa dilihat teman-teman terlihat perubahannya dan dipilih juga warna-warna yang lainnya seperti itu ini untuk ukuran-ukurannya bisa dilihat seperti itu ambil 100% saja berarti sesuai dengan ukurannya terus ada blur bisa dilihat blurnya ini ada angle-angle itu hampir sama dengan Direction ya seperti itu terus ada juga Distance ya Distance itu untuk jarak dari tulisan dan efeknya kita bisa desainnya beri tiga saja lah atau dua saja boleh Oke seperti biasa bisa kelihatan ini di tengah ada lain untuk perbesarnya kita pilih lain save option dan tinggal diperbesar Oke selebihnya saya serahkan kepada anda ya semuanya ini sudah tinggal cetak untuk tulisannya disini hanya dummy saja teman-teman bisa disesuaikan jadi untuk cara mempormatnya seperti itu ini menggunakan textbox dan yang di belakang adalah menggunakan format pektor sekali lagi ini format pektor walaupun teman-teman juga ingin mengeditnya ya bagian belakang yang juga bisa tinggal kita grup dan anggrup saja cuma disini ada notif this is imported pektor ini adalah sudah di import dalam tidak dalam sebuah grup ya apakah kamu mengkonversikannya jika ditekan yes itu menjadi acak-acakan ya dalam artian ini menjadi format pektor yang di awalnya disini juga menjadi berbeda jadi saya sarankan kalau misalkan cukup untuk stylenya teman-teman bisa mengubah untuk deskripsi di dalam sertifikatnya saja kita kontrol Z oke itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan di download file-nya ada di durasi ketiga menit jangan lupa di subscribe mohon maaf bila ada langkah atau gambar yang tidak sama tidak sesuai terima kasih selam belajar selamat menikmati